Tidak, Chen Jiu, kamu tidak bisa melakukan ini. Ah, kamu tidak bisa melakukan ini, jangan berhenti. Awalnya, Mulan sangat malu hingga tidak bisa mengendalikan diri, tetapi setelah digigit Chen Jiu, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Apa, kau melakukannya lagi? Kau wanita cabul, sekali kau mulai merayu lelaki, tidak akan ada akhirnya, kan? Tidak peduli seberapa keraskian siangyi memarahi, Mulan tidak dapat mendengarnya. Saat ini, dia hanya tahu bagaimana memuaskan pria ini, karena dia membutuhkannya. Ini adalah semacam kebutuhan naluriah, bukan efek obat. Setelah sekian lama, saat Chen Jiu menatap wajah cantik Mulan yang telah kehilangan semua warna dan merasa sangat puas, dia akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan menyambut musim panas keduanya. N, mabuk oleh kenikmatan yang tak ada habisnya, tubuh keduanya memancarkan cahaya ilahi, dan mereka tidak berbicara untuk waktu yang lama. Hei, ini sudah siang, jangan bilang kamu mau melakukannya sampai hari sudah gelap. Kian siangyi menunjuk ke arah matahari, sangat tidak puas. Chen Jiu, biarkan aku pergi dulu, oke. Wajah Mulan penuh rasa malu. Kenikmatan yang luar biasa itu membuatnya tak mampu mengamuk. Baiklah, Chen Jiu juga tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus memintanya. Bahkan jika dia bisa menahannya, dia harus mempertimbangkan perasaan si cantik. Setelah dua putaran kenikmatan, sudah waktunya untuk merasa puas. Setelah setuju, Chen Jiu perlahan meninggalkan Mulan, menyebabkan tubuhnya yang halus bergetar. Dia sangat bersemangat. Wanita cabul, aku belum pernah melihat orang secabul kamu. Kian siangyi sangat tidak senang. Kamu. Apakah kamu sudah selesai memarahiku? Jangan berpikir bahwa aku, Mulan, mudah diganggu. Mulan melotot ke arah kian siangyi, malu. Apa? Kamu bisa melakukannya, tetapi kamu takut orang lain membicarakannya. Jika kamu bukan wanita cabul, bagaimana kamu bisa menanggung hal sebesar itu? Kian siangyi menunjuk Chen Jiu dan bertanya. Aku. Kamu sanggup menanggungnya. Apakah kamu juga seorang wanita cabul? Mulan membantah dengan marah, tidak peduli dengan penampilannya. Apa? Saya tidak bisa menerimanya. Aku sangat kecil, aku tidak tahan. Kian siangyi buru-buru menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ketakutannya. Kau bisa mencobanya jika tidak percaya padaku. Aku jamin kau tidak akan mati, provokasi Mulan. Jangan coba-coba menyeretku ke kapal bajak laut. Kau sudah kehilangan keperawananmu, dan kau ingin aku kehilangan keperawananku untuk menemanimu. Aku tidak sebodoh itu. Lagi pula, aku benar-benar tidak tahan dengan hal itu, kian siangyi menolak dengan serius. Baiklah, bisakah kalian berhenti berdebat? Chen Jiu mengenakan pakaiannya dan datang untuk menghentikan perkelahian. Dia bertanya dengan prihatin, Mulan, bagaimana perasaanmu sekarang? Huff, kamu tidak tahu betapa nikmatnya perasaan ini. Lihat saja ekspresinya yang bingung dan kamu akan tahu, kata kian siangyi dengan nada sarkastis. Kamu, Mulan menatapnya tajam, wajahnya memerah dan menjawab, aku baik-baik saja sekarang. Racunnya sudah sembuh. Terima kasih. Tidak apa-apa, ini yang harus aku lakukan. Ketika Chen Jiu mengatakan ini, dia jelas menarik perhatian beberapa kali lagi. Apakah itu tugasnya untuk mengganggu wanita cantik? Mengabaikan Chen Jiu, Mulan memamerkan sosok cantiknya dan perlahan mengenakan pakaiannya. Peri dunia lain itu langsung kembali. Wajahnya kemerahan, dan dia sangat mempesona. Tidak ada yang mengira bahwa dia baru saja berada di bawah tubuh seorang pria selama lebih dari seharian. Putri, putri, senang sekali kalau anda baik-baik saja. Pada saat ini, seorang wanita tua berwajah ungu tua dan penuh kerutan berjalan mendekat. Guru negara jili, kamu masih hidup. Kian siangyi juga tercengang. Untungnya, pelayan tua ini masih punya pil detoksifikasi dan berhasil lolos dengan selamat. Jili berkata dengan sangat malu, pelayan tua ini menyebabkan sang putri berada dalam bahaya. Pelayan tua ini tidak bisa menebusnya bahkan jika aku mati sepuluh ribu kali. Baiklah, bukankah aku baik-baik saja sekarang? Kau sudah menerima hukuman yang pantas kau terima dengan penampilanmu yang setengah mati. Sambil melambaikan tangannya, Kian siangyi tidak terlalu rewel dan mengeluh. Kali ini, jika bukan karena kekeras kepalaan seseorang, kita tidak akan mengalami bencana seperti ini. Chen Jiu, terima kasih telah menyelamatkanku. Setelah mengenakan pakaiannya, Mulan menyalahkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa kali ini, kesalahannya yang berulang-ulanglah yang menyebabkan semua orang hampir kehilangan nyawa. Dia sangat menyesalinya. Tidak apa-apa, Mulan. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan tadi. Selama kita tidak mati, hutang di antara kita akan dihapuskan. Apakah itu masih dihitung? Chen Jiu bertanya dengan sungguh-sungguh. Huff, demi kebaikan seperti ini, dia tidak sabar untuk menyelamatkanmu sepuluh kali lipat. Wajah Kian siangyi dipenuhi dengan ketidaksenangan. Ini, tentu saja, itu masih penting. Hanya saja kamu barusan. Mulan menatap Chen Jiu dengan sedikit kebencian. Dulunya baik-baik saja, tapi bagaimana dengan hari ini? Hei, Mulan, kamu tidak bisa berbicara tanpa hati nurani. Jika bukan karena Chen Jiu menggunakan benda besar itu untuk menyelamatkanmu hari ini, kamu pasti sudah kehilangan nyawamu. Jangan bilang kamu masih ingin ribut-ribut. Kejahatan penodaan agamanya, aku bilang kamu sudah merasa baik dan bahagia. Kamu tidak bisa begitu munafik dengan terus mengganggunya dan tidak membiarkannya pergi, kan? Kian siangyi adalah orang pertama yang menegur. Aku, setelah mendengar perkataan Kian siangyi, Mulan benar-benar tidak ingin membahas masalah ini terlalu jauh. Setelah memikirkannya, dia berkata dengan wajah yang sedikit memerah, masalah hari ini terjadi karena menyelamatkanku. Chen Jiu, kamu tidak perlu mengingatnya. Aku juga tidak akan bertengkar denganmu. Apakah begitu? Itu hebat. Terima kasih, Mulan. Lalu kita akan berteman mulai sekarang. Kata Chen Jiu dengan sangat gembira. Iya, kita akan berteman. Tapi kamu tidak boleh berpikiran buruk tentangku lagi, kata Mulan sambil menundukkan kepalanya, terlihat sangat menggoda. Mulan, kamu harusnya tahu bahwa aku menyukaimu. Chen Jiu mengaku sekali lagi. Kamu terlalu muda. Kamu tidak cocok untukku. Mulan menemukan alasan untuk menolak. Apa? Dia masih muda. Saya katakan, Pri Mulan, di permukaan Anda terlihat sangat murni, tetapi saya tidak menyangka keinginan Anda begitu kuat. Sesuatu seperti Chen Jiu, keledai kecil ini, sulit ditemukan di seluruh dinasti Dakian. Anda masih berpikir dia masih muda. Menurutku, kamu sebaiknya menemukan Tyrannosaurus Rex di masa depan. Aku khawatir manusia tidak akan bisa memuaskanmu lagi, seru Kian Siang Yi kaget. Aku, bagaimana bisa kau berkata begitu? Mulan sangat malu. Maksudku dia masih muda. Siapa yang bilang barangnya kecil? Oh, jadi kamu puas dengan barangnya? Kian Siang Yi mau tidak mau bertanya lagi. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Mulan sangat malu sehingga dia tidak ingin berbicara dengan Kian Siang Yi lagi. Mulan, kamu baru berusia 19 tahun. Kamu hanya 2 tahun lebih tua dariku. Ini tidak berarti apa-apa. Chen Jiu terus membujuknya. Di kampung halamanku, ada pepatah yang mengatakan, gadis yang berusia lebih dari 1 tahun, memeluk ayam jantan emas, gadis yang berusia lebih dari 2 tahun, memeluk pot emas, gadis yang berusia lebih dari 3 tahun, memeluk batu bata emas. Lalu kenapa kau tidak menikahi penyihir tua saja? Kenapa kau masih harus mencariku? Tegur Mulan, lalu berbalik dan pergi. Ah, Mulan, aku salah. Menurutku kamu jauh lebih muda dariku. Chen Jiu bereaksi. Wanita ini paling benci membicarakan usianya. Dia segera mengejarnya. 92. Di kedalaman kota matahari terbit, wajah seorang wanita tua berwarna hitam dan ungu, dan senyumnya sangat menyeramkan. Sepertinya guru ini masih memiliki kesempatan untuk menikah di masa depan. Ah iya, sebaiknya kamu menikah sekarang. Kian Xiangyi juga buru-buru mengejarnya. Musuh terbesar mereka telah dilenyapkan, dan tidak ada lagi lawan yang layak di kalangan generasi muda. Chen Jiu menyapu medan perang, mengambil 30 atau lebih plat nomor elit keluarga aristokrat ke tangannya. Dia sudah mendapatkan tempat pertama. Dengan kekuatan Chen Jiu, keluarga bangsawan kecil tidak berani memprovokasi dia. Dia tidak tinggal lama dan keluar gunung untuk menyerahkan plat nomor, segera mengejutkan semua orang. Tiga keluarga bangsawan besar dan banyak keluarga bangsawan kecil mengkhawatirkan anak-anak mereka sendiri, jadi mereka meninggalkan orang di luar untuk berjaga. Pada saat ini, mereka melihat Chen Jiu kembali dengan selamat, memegang banyak plat nomor tingkat tinggi di tangannya. Di kota Naga Langit yang kecil ini, jumlah ahli dapat dihitung dengan satu tangan. Bagaimana mungkin tiga keluarga besar bangsawan tidak mengetahui apa yang telah terjadi? Chen Jiu, apa yang kamu lakukan pada anakku? Mereka berulang kali memaksa Chen Jiu turun tahta, ingin menghukumnya sesuai hukum. Apa? Saya ingin bertanya kepada Anda tiga keluarga bangsawan besar, Anda berkolusi dengan Akademi Racun Segudang dan membuat jebakan untuk saya. Apa niat Anda? Chen Jiu langsung membantah. Omong kosong, kami tidak berkolusi dengan Black Vian Seven Stars, tiga keluarga bangsawan besar itu mengaku. Oh, jadi itu adalah tujuh bintang iblis hitam, Chen Jiu dan yang lainnya menatap ketiga keluarga bangsawan besar itu dengan mata penuh pengertian. Kamu, apa yang terjadi dengan anakku? Tiga keluarga besar bangsawan melepaskan semua kepura-puraan dan berteriak, Chen Jiu, izinkan saya memberitahu Anda, jika sesuatu terjadi pada putra saya, tiga keluarga besar bangsawan kami tidak akan melepaskan Anda. Oh, apakah kamu tidak ingin memulai perang? Keluarga Chen kami bersedia menemani Anda. Chen Jiu tidak mau menyerah dan berteriak, sejujurnya, putra-putramu, para elit keluargamu, semuanya dibunuh olehku. Plat nomor ini semuanya berasal dari tubuh mereka. Apa? Berani sekali kau. Kau mencari kematian. Ketiga keluarga bangsawan besar saling melotot, berniat untuk menyerang secara langsung. Tuan kota, apakah Anda tidak akan melakukan apapun terhadap mereka? Mulan melotot ke arah Zhao San Kui dengan ketidakpuasan. Huff, berkolusi dengan Black Vian Seven Stars, ingin membunuhku, dan bahkan merencanakan pemberontakan. Menurutku sudah waktunya bagi tiga keluarga besar untuk berakhir, kata Kian Xiangyi. Apa? Beraninya kau tidak menghormati sang putri dan mencoba memberontak? Wajah Zhao San Kui memucat, dan dia sangat marah. Orang harus tahu bahwa begitu ada pemberontakan, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah membunuhnya, Zhao San Kui. Tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dia berteriak, tiga kepala klan, saya harap kalian tidak melupakan aturan perburuan musim gugur. Jika Tuan Muda Chen menang, kalian tidak diizinkan untuk melanjutkan masalah ini. Jika tidak, kekuatan kediaman Tuan Kota tidak untuk dipamerkan. Ini, melihat rencana mereka telah terungkap, ketiga kepala klan tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menyerang Chen Jiu. Sebaliknya, mereka semua berkata, kami tidak punya niat untuk memberontak. Karena klan kami sudah mati, kami harus pergi dulu. Tunggu sebentar, ketua klan, bukankah menurutmu terlalu mudah bagimu untuk pergi seperti ini? Chen Jiu segera menghentikan mereka. Chen Jiu, kami tidak akan melanjutkan masalah ini. Apa lagi yang kau inginkan? Tanya ketiga kepala klan dengan marah. Apa lagi yang aku inginkan? Izinkan saya bertanya kepada Anda, soal Anda menemukan orang untuk membunuh saya, bolehkah saya membiarkannya seperti ini? Chen Jiu mencibir. Semua elit klan kita sudah mati. Mungkinkah nyawa mereka tidak cukup untuk menebus kejahatan mereka? Ketiga kepala klan sangat tidak puas. Tidak cukup. Apa yang kamu lakukan adalah kejahatan besar karena merencanakan pemberontakan. Sembilan generasi klanmu harus dieksekusi. Chen Jiu dengan kejam dan tanpa ampun bertanya, Putri, apakah Anda setuju? Benar. Dalam beberapa hari, aku akan mengerahkan pasukanku dan mengeksekusi klanmu, kata Kian Xiangyi. Chen Jiu, jangan bertindak terlalu jauh. Ketiga kepala klan menegur dengan keras. Kepala klan, kejahatan kalian tidak dapat dimaafkan. Apakah kalian akan tetap tinggal di belakang, atau apakah kalian ingin aku secara pribadi meminta kalian untuk tinggal? Chen Jiu berkata dengan tenang, tetapi keagungannya tidak dapat dihentikan. Chen Jiu, kau pantas mati. Ketiga kepala klan tidak dapat menahan diri lagi dan menyerang dengan marah. Jari facera pembelah gunung. Kepala klan Wang adalah seorang prajurit tingkat delapan. Ia mengembangkan seni Yuan tingkat sembilan, jari facera pembelah gunung. Jari faceranya cukup untuk membelah emas dan menghancurkan besi. Itu bisa disebut sebagai senjata ilahi bagi tubuh manusia. Wash, seluruh tangannya berubah menjadi warna emas gelap, memperlihatkan ketajamannya. Bahkan dari jauh pun membuat kulit orang sakit dan tak tertahankan. Istirahatlah untukku. Menghadapi serangan mendadak ini, serangan balik Chen Jiu sangat sederhana. Dia dengan cepat menebas dengan pedangnya. Ahahaha. Kepala klan Wang menjerit sedih. Jari facera tak terkalahkan miliknya benar-benar terpotong di bagian dasarnya. Itu adalah pemandangan yang sangat menyeramkan. Mencari kematian. Telapak besi penghancur bintang. Kepala klan Li sekali lagi melancarkan serangan diam-diam. Begitu telapak besi penghancur bintang dilepaskan, seolah-olah bintik Xing Chen yang tak terhitung jumlahnya telah hancur di bawah telapak tangannya. Mencolok tapi tidak praktis. Hancurkan. Chen Jiu mencibir. Pedangnya menembus bintik-bintik Xing Chen, menembus telapak besi penghancur bintang milik kepala klan Li. Tidak manusiawi. Serang bersama. Bunuh dia. Teriak pemimpin klan Sun Klan dengan kaget. Banyak lelaki tua dan pengikut mereka menyerang Chen Jiu dalam upaya untuk membunuhnya. Berhenti. Chen Tianhe berteriak dengan marah. Dia hendak menyerang ketika Mulan menghentikannya. Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa Chen Jiu baik-baik saja. Tapi apakah dia benar-benar baik-baik saja? Chen Tianhe masih khawatir. Dia memperhatikan dengan cermat. Gemuruh, puluhan prajurit level delapan menyerang Chen Jiu bersama-sama dengan keterampilan mereka yang paling kuat. Seolah-olah mereka dapat menghancurkan langit dan bumi serta memutus siklus reinkarnasi. Setiap makhluk hidup yang terkena serangan itu akan terbunuh. Hilang. Kata Chen Jiu acuh tak acuh. Dia tidak melakukan apapun. Dia hanya melambaikan tangannya dan niat pedang muncul. Dunia menjadi suram, dan dunia menjadi sepi. Pedang itu muncul sendirian seumur hidup. Bang. Bang. Pedang abadi tidak terkalahkan. Kemanapun ia lewat, apakah anda seorang kepala klan atau tuan yang tiada taranya, anda semua hancur berkeping-keping. Puluhan prajurit level delapan, kepala klan yang kuat, dan pengawal mereka semuanya terbunuh dalam satu serangan. Mereka bahkan tidak meninggalkan sepatah katapun. Kau. Kau iblis. Kedua kepala klan yang jari-jarinya dipotong dan telapak tangannya ditusuk tidak menyerang kali ini. Mereka ketakutan setengah mati. Bagaimana? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Chen Tianhe juga tercengang. Dia bukan lagi Chen Jiu seperti dulu. Mulan merasa lega. Bahkan bintang tujuh iblis kegelapan yang kuat bukanlah tandingannya. Bagaimana kepala klan dan penjaga ini bisa menjadi ancaman baginya? Kalian berdua, pergilah ke neraka bersama mereka. Chen Jiu tersenyum sinis. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengayunkan pedangnya ke udara dan memotong kekosongan. Kedua kepala klan itu menjerit dan hancur berkeping-keping. 93. Ya Tuhan. Para leluhur dari tiga keluarga besar telah terbunuh. Puluhan keluarga kecil semuanya tercengang. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Chen Jiu yang tak tertandingi, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ayah, kami akan segera membawa orang untuk menangani tiga keluarga besar. Saya yakin mereka semua telah mengumpulkan kekuatan mereka. Kali ini, kami akan memusnahkan mereka semua. Chen Jiu mengabaikan keterkejutan semua orang dan mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan. Baiklah, aku akan segera mengumpulkan pasukanku. Chen Tianhe menjawab dengan tegas. Dengan kekuatan Chen Jiu saat ini, siapa yang berani menentangnya? Dan aku juga. Tiga keluarga besar sedang merencanakan pemberontakan. Sebagai penguasa kota, bagaimana aku bisa hanya duduk dan menonton? Teman-teman, cepat kirim pasukan untuk membantai keluarga Wang, Li, dan Sun. Bunuh kesembilan generasi dari keluarga mereka. Zhao Sankui tidak tahan lagi. Kehancuran tiga keluarga besar sudah terjadi. Bagaimana mungkin dia tidak mendapat bagian dari kekayaan ini? Chen Jiu tidak peduli dengan hal ini. Dia membawa Mulan dan yang lainnya ke keluarga Wang. Gerbang utama Istana Pangeran dijaga ketat. Pada saat kritis persiapan perang ini, semua pihak sangat berhati-hati. Chen Jiu, ini keluarga Wangku. Kau tidak diterima di sini. Silakan pergi. Melihat Chen Jiu, para penjaga segera mengusirnya. Bagaimanapun, pertempuran belum benar-benar dimulai, jadi mereka tidak bisa membunuhnya di tempat. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang kata-kata denganmu. Chen Jiu tanpa ampun di hadapan para penjaga. Dengan lambayan tangannya, dia mengirimkan medan elektromagnetik yang mengubah seluruh pintu depan istana menjadi arang. Puluhan penjaga tingkat tinggi juga tewas di tempat. Serangan musuh. Teriak orang-orang di dalam dengan waspada. Banyak orang berkumpul di depan pintu, mata mereka penuh dengan keganasan. Chen Jiu, bukankah kamu pergi berburu musim gugur? Mengapa kamu menyerang penjaga kami? Mungkinkah keluarga Chen Anda ingin memulai perang dengan keluarga Wangkita? Seorang pria parubaya yang lebih tua keluar dari kerumunan dengan ekspresi muram. Dia sangat tidak puas. Benar sekali, kita akan memulai perang, dan aku akan menghabisi kalian semua. Kata-kata dingin dan tatapan mata dingin Chen Jiu membuatnya tampak seperti dewa yin dari neraka. Itu sangat menakutkan. Gila, bocah? Apa kau sudah gila? Kau ingin memusnahkan klan kita hanya dengan kalian bertiga? Pria parubaya itu mencaci maki dengan kasar, sangat mengejek. Sejujurnya, aku baru saja membunuh pemimpin klanmu. Ini adalah cincin ibu jari gioknya. Kau pasti mengenalinya, kan? Kata Chen Jiu sambil mengeluarkan cincin ibu jari berlumuran darah. Apa? Kamu? Tangkap dia. Jika dia berani melawan, bunuh dia. Tria parubaya itu sangat terkejut hingga dia tidak bisa menahan diri lagi. Bunuh, sekelompok penjaga dan pengikut memegang pedang baja dan pedang berharga. Mereka bersinar dengan cahaya dingin yang tajam saat mereka menebas mereka bertiga secara bersamaan. Mereka seperti harimau dan harimau, berkumpul bersama. Cahaya pedang dan bayangan pedang memenuhi langit dengan aura pembunuh. Tepat pada waktunya, Chen Jiu tersenyum acuh tak acuh. Ia melambaikan tangannya dengan santai, memandang rendah semua kehidupan. Dengan satu tebasan pedangnya, gunung dan sungai pun rata dengan tanah. Bang, bang, semua pelayan dan penjaga terpotong dua di bagian pinggang. Pedang dan bilah baja mereka berserakan di tanah. Daging dan darah mereka berceceran di mana-mana di halaman. Apa, kamu, kakak ketiga, kakak kedelapan, kakak kesembilan. Cepat datang ke sini, pria parubaya itu ketakutan. Dia memanggil semua saudara dan pakarnya. Para ahli dari generasi yang lebih tua, tiga di antaranya adalah prajurit tingkat delapan, adalah tulang punggung klanuang. Melihat kekacauan berdarah di tanah, mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Oh, makhluk jahat, aku akan mengirimmu ke surga barat. Mulan, kombinasi pedang ganda. Chen Jiu tiba-tiba berteriak, meminta bantuan. Oh, ayo, dengan bahaya yang mendekat, Mulan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia dengan cepat menyalurkan energi yuannya dan keduanya segera bergabung. Pedang Raja bagaikan monumen surgawi, luas dan kuno, kuat dan mendominasi. Pedang itu menyapu segalanya. Bang, bang, bang. Bang, dengan satu tebasan, semua ahli dari generasi tua klanuang tewas, terlepas dari apakah mereka menggunakan energi yuan atau sihir. Astaga, pedang macam apa ini? Para ahli dari klan Chen menghentikan langkah mereka. Ketika mereka tiba, mereka melihat kekacauan berdarah di tanah dan tidak bisa berkata-kata. Baiklah, ayah, pada dasarnya aku telah memusnahkan klanuang. Kau harus bergegas dan mengambil alih properti di sini. Chen Jiu menoleh dan dengan cepat mulai mengumpulkan darah dan jiwa. Tidak lama kemudian, Chen Jiu membawa anak buahnya ke klan berikutnya. Hei, Chen Jiu, kamu jelas bisa melakukannya sendiri. Mengapa kamu memintaku untuk menyerang bersamamu? Mulan bertanya dengan heran. Oh, aku hanya mencoba untuk melihat apakah pemahaman diam-diam di antara kita telah meningkat. Sekarang, memang demikian. Tidakkah menurutmu serangan pedang kita menjadi lebih kuat? Chen Jiu menjelaskan dengan sangat tenang. Itu benar, menurutmu apa yang sedang terjadi? Mendengar perkataan Chen Jiu, Mulan tidak bisa menahan rasa curiganya. Heff, kalian berdua telah berkultivasi bersama lagi. Tentu saja pemahaman diam-diam kalian telah meningkat. Kian Siang Yi dapat melihat hal-hal dengan lebih jelas. Apa, Chen Jiu? Kamu, Mulan sangat marah. Lain kali, aku tidak akan berkultivasi denganmu. Mulan, orang-orang ini bersekongkol melawan kita. Apakah kamu tidak ingin membunuh mereka untuk melampiaskan amarahmu? Chen Jiu dengan ramah menasihati. Benar, aku ingin membunuh mereka. Jika bukan karena mereka, bagaimana mungkin aku, peri agung Mulan, bisa jatuh ke tangan bocah nakal sepertimu? Mulan sangat marah. Wanita yang sedang marah tidak bisa diprovokasi. Klan Li benar-benar tidak beruntung. Mulan tidak mengatakan apa-apa dan langsung menebas dengan pedangnya. Gerbang Klan Li telah berdiri tegak selama seribu tahun. Namun sekarang, gerbang itu telah dibela oleh Mulan, meninggalkan lubang yang dalam di gerbang itu. Itu seperti tamparan di wajah Klan Li. Serangan musuh. Banyak penjaga Klan Li buru-buru pergi berperang. Tapi pedangki memenuhi udara di depan gerbang. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka semua langsung dibunuh. Lubang pedang itu dipenuhi darah dan daging. Kombinasi pedang ganda. Pada akhirnya, semua ahli Klan Li terbunuh oleh kombinasi pedang yang kuat ini. Hei, lain kali, jangan bunuh terlalu banyak orang. Aku bahkan tidak akan mendapat bagian. Kian Siang Yi memandang dengan tidak tertarik. Baiklah, kami akan membiarkanmu pergi dulu untuk yang berikutnya. Chen Jiu dan Mulan saling tersenyum dan setuju. Astaga, apakah, apakah masih ada orang yang hidup? Ketika Chen Tianhe mendengar berita itu dan bergegas mendekat, dia tercengang saat melihat keadaan Klan Li yang menyedihkan. Di depan gerbang Klan Matahari, Kian Siang Yi menghentakkan kakinya dengan keras di tanah. Para penjaga langsung mengejeknya. Hei, adik kecil, siapa yang menindasmu? Kenapa kau ada di depan gerbang kami? Hei, aku akan membunuhmu. Kian Siang Yi cemberut. Apa? Haha, para penjaga tertawa terbahak-bahak. Melihat penampilan Kian Siang Yi yang lucu dan cantik, mereka langsung berkata, Adik, jangan membuat masalah. Cepat pergi bermain. Jangan ganggu bisnis kami. Hei, aku benar-benar akan membunuhmu. Pedang cahaya suci. Kian Siang Yi tidak mau membuang kata-kata. Dia langsung menebas dengan pedangnya. Cahaya suci turun, memusnahkan segala kejahatan. 94. Eh iya, apa kamu serius? Tebasan pedang hebat. Salah satu penjaga segera menyerang. Pedangnya berat dan sulit dihadang. Dengan keras, pedang itu langsung menghancurkan pedang suci radian dan memaksa Kian Siang Yi mundur. Saudaraku, gadis kecil ini tidak mau pergi. Menurutku dia menyukai kita. Bagaimana kalau kita bermain dengannya malam ini? Penjaga yang menyerang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap wajah cantik dan tubuh lembut Kian Siang Yi. Matanya tidak bisa tidak bersinar dengan cahaya jahat. Bagus sekali, aku setuju. Ayo kita tangkap dia dan kurung dia di rumah besar. Ayo kita bersenang-senang di malam hari. Dia sangat lembut, tapi dia jauh lebih baik dari kita. Sekelompok penjaga segera mengepung Kian Siang Yi. Mata mereka ganas, dan mereka tampak sangat jahat. Sialan, kalian bajingan, kalian ingin melakukan sesuatu padaku saat aku masih sangat kecil. Kian Siang Yi cemberut dan melotot ke arah orang-orang ini. Kecil, lebih menyenangkan jika anda kecil. Gadis kecil, kami senang mengeksploitasi wanita. Malam ini, anda dapat menikmati eksploitasi kami. Kami pasti akan membuatmu ingin mati. Haha, para penjaga tertawa terbahak-bahak. Dasar tak tahu malu, mesum. Kian Siang Yi mengumpat lagi. Ia begitu marah hingga tubuhnya gemetar. Cek-cek, gadis kecil yang baik sekali. Aku jamin saat dia besar nanti, dia pasti akan menjadi penyihir yang tiada taraf. Namun, sudah ditakdirkan bahwa kita tidak akan bisa mencicipi seorang penyihir. Lumayan untuk mencicipi yang kecil ini enchantress, kata-kata dari kelompok penjaga menjadi semakin vulgar. Mereka mengepung Kian Siang Yi dan ingin menjangkau dan menyentuhnya. Ah, Chen Ji, cepatlah kemari dan selamatkan aku. Aku tidak mau bermain lagi. Melihat segerombolan pria yang tampak seperti serigala liar itu, Kian Siang Yi tidak tahan lagi dan berteriak sambil memegangi kepalanya. Semuanya, bukankah kalian terlalu tidak tahu malu? Kau bahkan tidak akan melepaskan gadis muda seperti itu. Saat Chen Ji-u mengatakan ini, dia memang merasa sedikit bersalah dalam hatinya, tetapi dia tetap berdiri dengan tegas. Chen Ji-u, kenapa kau di sini? Para penjaga terkejut, mereka tidak mengenali Kian Siang Yi karena mereka tidak pergi ke rumah penguasa kota hari itu. Sekelompok bajingan tercelah, sialan. Mulan menggertakan giginya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Seperti tuan, seperti pelayan. Apa gunanya menahanmu? Wosh, dengan lambayan pedangnya, 10 ribu pedang menembus hati para penjaga. Mulan menembakkan hujan pedang, dan dengan pupu yang gigih, dia membunuh semua penjaga di tempat tanpa ampun. Bajingan keluarga Sun, keluarlah dan berikan aku hidupmu. Pedang Mulan langsung menghancurkan gerbang keluarga Chen, mengubahnya menjadi reruntuhan. Bunuh, anggota keluarga Sun bereaksi dengan cepat, tetapi mereka juga mati dengan cepat. Tangan kiri Chen Ji-u mengendalikan lautan petir, dan tangan kanannya mengendalikan pedang raja. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, dia membunuh mereka semua. Semua penjaga dan pelayan, tidak kurang dari seribu, semuanya dipotong-potong olehnya, menumpuk menjadi gunung. Berani sekali kau, Tinju Vulkan Ganas, seorang ahli akhirnya muncul, dan Tinju berapi besar seukuran rumah melesat ke arah dewa pembunuh Chen Ji-u. Harmoni pedang ganda, ketika seorang pria dan seorang wanita bekerja bersama, itu tidak melelahkan sama sekali. Pikiran Chen Ji-u dan Mulan terhubung, dan mereka membentuk pedang yang tak terkalahkan. Itu membelah tinju api di udara, dan sosok di belakangnya juga terpotong menjadi dua. Rumbel, setelah itu, beberapa sosok lagi datang menyerang, tapi mereka tidak bisa menahan pembantaian pedang tersebut. Dalam waktu kurang dari dua jam, pertarungan keluarga Sun pun berakhir. Chen Ji-u dengan penuh semangat mengumpulkan darah dan jiwa, menukarnya dengan poin prestasi. Inilah alasan utama mengapa dia begitu bersemangat membunuh orang. Bukan karena dia ingin pamer, tetapi karena dia membutuhkan sejumlah besar darah dan jiwa. Para elit dari tiga keluarga semuanya telah terbunuh. Selain kehilangan darah dan jiwa, semua hal lainnya telah terserap. Chen Ji-u dengan gembira mengetahui bahwa dia sekali lagi memperoleh satu juta poin prestasi. Menambah poin prestasi dari membunuh para elit muda dan tiga kepala keluarga, dia sekarang memiliki 1.228.900 poin prestasi. Dengan poin prestasi yang lebih banyak, dia bisa menukarnya dengan lebih banyak hal baik. Chen Ji-u tersenyum bahagia, sangat puas. Ji-u, R, kau. Kau telah membersihkan medan perang lagi. Chen Ji-u dengan cepat membawa orang-orang ke sana, tetapi sayangnya, pertempuran telah berakhir. Chen Tianhe juga sangat terdiam. Ayah, ayah bisa memeriksa kekayaannya. Kita akan kembali beristirahat. Chen Ji-u tidak tinggal lama. Dia hanya tertarik membunuh orang. Mengenai kekayaan keluarga, dia tidak memiliki ekspektasi apapun. Setelahnya, kekayaan keluarga kali ini berjumlah 180 miliar. Itu termasuk real estate, toko, dan real estate lainnya. Begitu mereka ditata ulang, keluarga Chen pasti akan menjadi keluarga super terkaya dan termegah di kota Naga Langit. Bagaimana mungkin ada begitu banyak? Mungkinkah penguasa kota tidak membagi keuntungan kita? Di dalam aulah utama keluarga Chen, Chen Ji-u mau tak mau terperangah. Ji-u, R, kau telah mengubah kekuatan tiga keluarga menjadi bubur. Para pengawal penguasa kota semuanya ketakutan setengah mati. Bagaimana mungkin mereka berani bertarung dengan kita demi hasil kemenangan? Chen Tianhe sangat bangga. Keluarga Chen pasti bisa berjalan tanpa hambatan di kota Naga Langit di masa depan. Bahkan rumah tuan kota harus menghindarinya. Itu karena kebangkitan Chen Ji-u tidak dapat dihentikan. Bagus, bagus. Mengenai perkembangan keluarga, aku juga tidak mengerti. Ayah, ayah bisa mengaturnya. Aku berangkat dulu. Chen Ji-u hanya datang untuk mendengarkan dengan santai. Dia segera bersiap untuk pergi. Ji-u, R, tunggu sebentar. Chen Tianhe buru-buru menghentikan Chen Ji-u. Keluarga Chen telah tumbuh besar. Apakah menurutmu kita harus membagi sebagian kekayaan kita dengan mereka? Ayah, tidak perlu menyebutkan ini lagi. Gunung tidak mungkin memiliki dua harimau, dan rumah tidak mungkin memiliki dua tuan. Aku telah mendapatkan semua ini untuk keluarga. Jika ada yang ingin mengambilnya, maka mereka harus memotong dagingku dan meminum darahku. Jika ada yang menolak untuk didisiplinkan, maka mereka dapat langsung meninggalkan keluarga. Tetapi jika ada yang berani mengambilnya dengan paksa, maka mereka akan berakhir seperti tiga keluarga. Pada saat itu, jangan salahkan aku, Chen Ji-u, karena tidak peduli dengan ikatan keluarga. Huff, Chen Ji-u berbicara dengan kejam. Ya, ya, Ji-uer benar. Keluarga harus bersatu dan harmonis. Bagaimana kita bisa membagi-baginya? Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani menyinggung masalah pembagian harta keluarga dengan Chen Tian-he karena keberadaan Chen Ji-u sudah cukup untuk membuat mereka semua jera. Bagaimana mungkin mereka tidak takut pada pemuda yang tidak kenal ampun, tegas, dan kejam seperti itu? Apakah ada hal lain? Chen Ji-u bertanya dengan tatapan tajam. Ji-u, R, meskipun ketiga keluarga itu telah hancur, jika kita tidak mencabut akarnya, mereka akan tumbuh lagi saat angin musim semi bertiup. Chen Tian-he melanjutkan dengan ekspresi khawatir, ketiga keluarga itu telah diwariskan selama ribuan tahun. Mereka semua memiliki sekelompok tetua di atas mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang paling berkuasa. Kita harus berhati-hati. Kelompok tetua, apakah ada Grandmaster? Chen Ji-u bertanya sambil mengerutkan kening. Sangat sulit untuk menjadi seorang Grandmaster. Keluarga biasa seperti kami tentu tidak memiliki Grandmaster, jelas Chen Tian-he. Jika tidak ada Grandmaster, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku akan pergi bersama perimulan di lain hari dan membunuh mereka semua, kata Chen Ji-u dengan percaya diri. 95. Ji-uer, kamu tidak boleh gegabuh. Bagaimana kalau kita membuat rencana dan mengirimkan seluruh kekuatan keluarga kita untuk memusnahkan mereka dalam satu gerakan? Chen Tian-he dipenuhi dengan kekhawatiran. Meskipun dia merasa semakin sulit untuk melihat Chen Ji-u, dia masih belum sepenuhnya tenang. Tidak perlu. Bajingan-bajingan tua itu sudah berada di akhir hayatnya. Mereka tidak layak disebut. Chen Ji-u menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak peduli. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga orang-orang itu. Baiklah kalau begitu, kamu dan peri Chen Ji-u harus berhati-hati. Tidak ada jalan lain. Melihat betapa bertekadnya Chen Ji-u, Chen Tian-he hanya bisa melepaskannya. Pemusnahan Dewan Tetua kini menjadi agenda. Namun, Chen Ji-u juga tahu bahwa masalah ini tidak bisa terburu-buru. Itu karena para tetua dari berbagai keluarga besar tidak ada dalam keluarga mereka. Mereka bersembunyi jauh di pegunungan, berkultivasi. Tidak akan mudah menemukan mereka. Mengirimkan pesanan dan memobilisasi semua orang untuk mencarinya, Chen Ji-u sekali lagi dapat menjalani kehidupan yang nyaman. Sore itu, dia menemani Mulan memahami maksud pedang. Hati mereka terhubung, dan koordinasi mereka menjadi semakin diam-diam. Keduanya bola balik melintasi dunia hutan pedang, bersaing dengan teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Pedang Raja tidak dapat dihentikan. Mereka juga mampu memahami maksud sembilan pedang soliter dengan lebih mendalam. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap, langit menjadi gelap. Keduanya merasakannya dan mundur. Chen Ji-u, jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari seminggu, kekuatan gabungan pedang ganda kita pasti akan meningkat 30%. Pada saat itu, kita pasti akan memusnahkan Dewan Tetua, kata Mulan dengan percaya diri. Mulan, kamu sangat cantik. Melihat wajah Mulan yang seperti peri, Chen Ji-u jelas memikirkan masalah itu lagi. Dengan menggunakan panji keadilan, dia berkata, aku merasa jika kita dapat berkultivasi ganda lagi, kita bisa mendapatkan 50% keuntungan dalam satu hari. Kamu, jangan terlalu banyak berpikir. Biar ku katakan padamu, aku tidak akan bertengkar denganmu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Tapi kamu tidak boleh memiliki pikiran yang tidak pantas tentangku di masa depan. Apakah kamu mengerti? Mulan marah, wajahnya juga memerah. Mulan, kamu tidak mau? Chen Ji-u bertanya dengan sangat haus. Tidak akan. Apakah menurutmu aku orang yang sama sepertimu? Huff, keluarlah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Mulan secara langsung. Dia tidak bisa menghadapinya. Mulan merasa jika dia terus berbicara seperti ini, wajahnya akan semerah apel. Ketika sampai pada hal itu, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia hanya samar-samar merasakan bahwa di bawah tatapan jahat Chen Ji-u, dia sebenarnya memiliki dorongan hati yang tak tertahankan, seolah dia ingin bertemu dengannya. Mulan tidak bisa mentolerir ini. Mungkinkah tubuhnya telah ditaklukkan olehnya? Sambil menggelengkan kepalanya, Mulan menyingkirkan pikiran-pikiran yang tak karuan ini dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa dia adalah peri yang sangat mulia, dan dia hanyalah orang yang tidak berguna dan tidak berguna. Dia sama sekali tidak mungkin memiliki perasaan apapun terhadapnya. Hei, kalau kamu tidak mau, jangan lakukan itu. Kenapa kamu mengusirku? Apa kamu merasa bersalah? Chen Ji-u ada di luar, tapi dia tidak pergi. Apa? Hatiku? Keluar. Mulan menjadi marah karena malu. Dia hampir menghancurkan pintu. Oke, aku tidak akan membicarakannya lagi. Keluarlah dan makanlah, bujuk Chen Ji-u dengan ramah lagi. Aku tidak makan. Aku kenyang karena marah. Bagaimana aku bisa makan? Mulan marah dan tidak berniat membuka pintu. Baiklah, aku akan pergi makan. Chen Ji-u tidak terus mengganggu Mulan. Sebaliknya, dia pergi ke ruang makan dan makan bersama kedua wanita cantik itu. Pada malam hari, dia mulai berkultifasi lagi. Pertarungan antara Qulai dan Black Vian Seven Stars memungkinkan dia untuk melihat luasnya dunia dan luasnya seni bela diri. Meski yang mereka pelajari hanyalah setetes air di lautan, namun tetap menimbulkan keterkejutan yang mendalam bagi Chen Ji-u. Kalau bukan karena niat pedang yang tak terkalahkan itu, sekalipun dia memiliki teknik tertinggi 95 yang tiada taraf, pada akhirnya, dia tetap akan mati di bawah serangan gabungan para penjahat itu. Dunia ini tidak bisa dianggap remeh. Dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Medan magnet menyerap, dengan cepat memulihkan energi yuan yang berlebihan. Chen Ji-u merasakan dirinya menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Dia sangat bersemangat. Perasaan berkuasa ini, dia membutuhkan perasaan mengendalikan segalanya. Saat fajar, setelah istirahat sejenak, Chen Lan dan Kian Siang Yi tiba. Mereka berdua muda dan cantik. Melihat hal besar Chen Ji-u, mereka berdua sangat senang. Chen Ji-u, ku kira kau telah dihisap abis oleh wanita itu. Aku tidak menyangka kau masih begitu kuat. Kian Siang Yi jelas tidak senang. Putri, jangan marah pada tuan muda. Bukankah dia hanya ingin menyelamatkan orang? Chen Lan membujuk. Lagipula, perimulan tidak buruk rupa. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan menjadi keberuntungan bagi tuan muda. Huff, kamu selalu memikirkannya. Kapan dia pernah memikirkanmu? Kian Siang Yi menyelah. Teknik kultivasi yang tuan muda berikan kepada saya sudah cukup membuat saya bersyukur seumur hidup, kata Chen Lan puas. Lalu bagaimana denganku? Aku sudah menunggunya, tapi aku belum mendapatkan imbalan apapun, keluh Kian Siang Yi. Bagaimana mungkin kamu tidak mendapatkan apa-apa? Jika tuan muda tidak memberimu makan, apakah kamu bisa berkembang? Chen Lan membelanya. Oh, bukankah itu membuatnya merasa senang juga? Kian Siang Yi menegur. Itulah sebabnya saya katakan ini adalah situasi yang menguntungkan semua pihak. Apa yang Anda ributkan? Chen Lan memutar matanya dan tiba-tiba berkata, jika menurutmu ini tidak adil, aku punya cara untuk membuatmu merasa baik hari ini. Oh, cara apa? Aku akan memberitahumu terlebih dahulu bahwa aku tidak tahan ditusuk oleh benda besarnya itu. Kian Siang Yi menjadi waspada. Tentu saja tidak, Chen Lan segera menjawab dengan sungguh-sungguh. Apa? Kau benar-benar ingin mencolekku? Tidak, itu pasti tidak akan berhasil. Kian Siang Yi menggelengkan kepalanya dan menolak. Putri, Anda juga orang yang bijaksana. Anda harus tahu bahwa ketika kita lahir, cepat atau lambat kita semua akan dicolek oleh laki-laki. Saat ini, Tuan Muda tidak benar-benar mengganggumu. Dia hanya bersikap biasa saja dan membiarkanmu merasa senang. Mungkinkah kamu masih tidak setuju? Chen Lan membujuk dengan hati-hati. Selain itu, tidak hanya sangat baik, tetapi juga sangat bermanfaat bagi perkembanganmu. Ini, sangat bagus melakukannya di sana, tapi apakah itu benar-benar bermanfaat bagi perkembanganmu? Chen Lan bertanya dengan curiga. Meskipun kita para wanita juga bisa bersenang-senang, hal semacam itu terlalu memalukan. Apakah itu benar-benar bermanfaat bagi perkembanganmu? Tentu saja, aku bisa menjaminnya. Chen Lan menepuk dadanya yang kecil dan mengumpat. Lihat saja Mulan dan kau akan tahu. Tidakkah kau pikir dia semakin mempesona? Baiklah, kalau begitu aku setuju. Tapi kau tetap harus membiarkanku memakan makanan terakhir itu. Mungkin itu akan memberikan efek ganda. Kian Xiangyi memikirkan sosok Mulan yang mengagumkan dan pesonanya yang mempesona. Dia menguatkan hatinya dan setuju. 96. Tentu, tentu saja. Jika kamu tidak memakannya, bukankah itu sia-sia? Chen Lan setuju. Eh, kamu serius mau melakukan ini? Chen Jiu bingung. Meskipun dia juga ingin merasakan kehangatan Kian Xiangyi, dia masih terlalu muda. Apa? Beranikah kau membenciku? Kian Xiangyi tidak puas. Dia bertekad untuk mengecualikan siapapun yang berani menghentikannya berkembang. Gadis kecil ini baru berpikir untuk berkembang sekarang. Dia tidak ingin peduli tentang apapun. Tidak, hanya saja kamu belum dewasa. Ini tidak baik, kan? Chen Jiu mengungkapkan kekhawatirannya. Apa maksudmu aku belum dewasa? Umurku sudah 15 tahun, oke. Wanita lain seusiaku memiliki banyak anak, teriak Kian Xiangyi. Kian Xiangyi, jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, jangan salahkan aku karena mengambil keuntungan darimu setelahnya. Chen Jiu tidak menolak lagi. Pertama, keinginannya terlalu kuat. Kedua, seperti yang dikatakan Kian Xiangyi, usia 15 tahun sudah cukup untuk berhubungan. Dia tidak perlu terlalu khawatir lagi. Tentu saja, jika aku hanya membiarkanmu menikmatinya, aku tidak akan merasa baik. Bukankah aku akan dirugikan? Kian Xiangyi tidak sabar lagi. Cepat berbaring, aku akan datang. Jangan terburu-buru, putri. Jangan terburu-buru. Chen Lan segera mengingatkannya. Eh, ada apa? Kian Xiangyi bertanya dengan bingung. Makan dulu, lalu haluskan. Nanti terasa lebih enak. Chen Lan mengingatkannya. Oh, aku mengerti. Dengan cara ini, semuanya akan lebih lancar. Kian Xiangyi tiba-tiba mengerti. Dia tiba-tiba berlutut di depan Chen Ji-u dan menundukkan kepalanya untuk melayaninya. Setelah beberapa saat, Kian Xiangyi merasa sudah waktunya. Dia berdiri dan perlahan melepas pakaiannya dengan malu-malu. Hei, jangan lihat, dasar mesum. Kamu sangat beruntung. Kian Xiangyi memelototi Chen Ji-u. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan tentang dia. Uh, aku, ini, meskipun dia pernah melihat mulan sebelumnya dan akrab dengan struktur seperti ini, pada usia Kian Xiangyi, lekuk tubuhnya yang tidak dewasa, penuh, dan indah hampir membuat hidung Chen Ji-u berdarah. Apa yang kamu lihat? Jika kamu terus melihat, aku akan mencongkel matamu. Kian Xiangyi merasa malu dan kesal. Dia dengan cepat menaiki tubuh Chen Ji-u dan mulai bersenang-senang. Ini, Chen Ji-u tertegun dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun perasaan ini tidak dapat dibandingkan dengan penyatuan sejati, perasaan ini tidak diragukan lagi berada pada level yang lebih tinggi daripada menggunakan mulutnya. Mampu mendekati bagian terpenting dari seorang wanita cantik adalah berkah tertinggi bagi pria seperti dia. Chen Ji-u, barangmu ini sangat besar. Sulit sekali untuk mencubit pantatku. Wajah Kian Xiangyi memerah saat dia mengeluh. Putri, ini jelas sangat menyenangkan. Kenapa kamu harus memasang ekspresi pahit seperti itu? Kata Chen Lan dari samping. Aku, Kian Xiangyi sebenarnya terlalu malu untuk mengakuinya. Perasaan kacang monster kecil itu hampir membuatnya pingsan. Jika dia tidak mengatakan itu, dia takut dia tidak akan bisa bertahan. Putri, jika Anda ingin menikmatinya, nikmati saja. Tuan Muda adalah senjata emas yang tak terhentikan. Anda pasti akan menikmatinya sepuasnya. Chen Lan mengingatkannya dengan ramah. En, Kian Xiangyi tidak tahan lagi. Dia langsing, cantik, dan menawan. Meskipun dia tidak menggerahkan, tubuhnya penuh pesona. Dia tiba-tiba mengejang, dan kulitnya yang seputih salju tidak bisa tidak memerah. Eh, Chen Ji-u tidak sekuat yang dibayangkan Chen Lan. Dia juga seorang laki-laki. Saat melihat adegan ini, dia juga sangat bersemangat. Tapi karena Chen Lan sudah mengatakannya, dia tidak bisa mengecewakan kecantikannya. Dia hanya bisa menanggungnya. Ketika melakukan hal semacam ini antara pria dan wanita, perasaan fisik hanyalah satu aspek. Yang terpenting adalah perasaan psikologis. Tubuh Chen Ji-u mampu menahannya, tetapi hatinya terlalu bersemangat. Lagipula, dia masih perawan dan sudah melakukannya dua kali. Sekarang dia disiksa oleh putri bangsawan seperti Kian Xiangyi, hanya dia yang bisa melakukannya. Jika itu pria lain, mereka mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Bagaimana itu, putri? Bukankah ini lebih menyenangkan daripada bermain sendiri? Chen Lan menunggu Kian Xiangyi kembali tenang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Tidak ada rasa iri yang tak berujung di matanya. N, ini benar-benar hampir merenggut nyawaku. Kian Xiangyi menepuk dadanya yang kecil, wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Hanya luarnya saja, tetapi sudah begitu besar. Sekarang, aku hampir bisa mengerti bagaimana perasaan Mulan ketika orang ini benar-benar menusuknya. Dia pasti merasa sangat senang. Jika kau benar-benar ingin menyodoknya, kau bisa mencobanya. Chen Lan menyarankan dari samping, tanpa Pamri membantu Chen Jiuh. Apa? Itu tidak akan berhasil. Aku sangat kecil, dan dia sangat besar. Aku bahkan tidak bisa menahannya. Jika dia benar-benar menyodokku, aku akan ditusuk sampai mati. Kian Xiangyi segera menjadi takut. Itu tidak akan terjadi. Aku jamin kamu akan baik-baik saja. Chen Lan melanjutkan, lagi pula, ini akan lebih bermanfaat bagi perkembanganmu. Ini, berbicara tentang perkembangan, Kian Xiangyi segera ragu-ragu. Melihat hal besar di bawah, dia benar-benar sedikit berkonflik. Memikirkannya, Kian Xiangyi tidak bertindak gegabuh kali ini. Sebaliknya, dia berkata dengan wajah merah, tidak, Lan Lan, ini benar-benar tidak akan berhasil. Haidku belum datang, dan aku belum bisa dianggap sebagai wanita seutuhnya. Jika aku ditusuk oleh seorang pria, aku tidak akan bisa mengangkat kepalaku selama sisa hidupku. Ini, haidmu belum tiba. Chen Lan juga kaget. Pada usia ini, hal itu seharusnya datang. Di benua Kian Kun, meskipun cinta dini dan pernikahan dini adalah hal yang biasa, dari sudut pandang ortodoks, jika seorang wanita belum datang bulan, dia tidak bisa dianggap sebagai wanita seutuhnya. Jika Anda dengan paksa mengambilnya untuk diri Anda sendiri, itu pasti merupakan tindakan iblis. Anda akan dikutuk oleh dunia. Begitu pula jika seorang wanita belum datang bulan dan dia menemukan seorang pria untuk melakukan hal semacam itu, maka dia pasti akan dianggap vulgar dan cabul. Di masa depan, dia akan dipandang rendah di mana-mana. Mereka tidak terlalu khawatir tentang usia. Mereka hanya merasa was-was tentang menstruasi mereka. Ini adalah garis bawah dan aturan benua Kian Kun jika menyangkut wanita. Kebanyakan orang yang bermoral harus mematuhinya. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa aku masih tidak bisa berkembang? Wajah Kian Siang Yi dipenuhi dengan kepahitan yang tersembunyi. Batuk, kalau haidmu belum juga datang, maka tidak baik kalau dipusingkan. Chen Jiu juga merasa sedikit canggung, dan dia buru-buru mencoba menengahi. Ketika seorang wanita datang bulan, dari sudut pandang tertentu, itu adalah tanda bahwa dia telah dewasa. Jika dia belum datang bulan, maka Anda telah menusuknya. Meskipun itu tidak akan menimbulkan masalah, Chen Jiu tidak dapat menahan rasa bersalah yang besar. Saat ini, mereka hanya bermain-main. Meski sedikit tidak pantas, namun ini adalah permintaan kedua belah pihak. Hal itu dapat dimengerti dan diterima. Karena tidak peduli apakah itu bangsawan kaya atau miskin, gadis kecil dan anak laki-laki ini, karena keinginan mereka akan keunikan satu sama lain, sebenarnya bersembunyi di kegelapan dan melakukan banyak hal. Orang-orang secara bertahap menjadi terbiasa dengan hal ini, dan tidak baik bagi mereka untuk menghakimi. Ini adalah sifat manusia. 97. Di dalam kediaman King Xin, ada seorang wanita cantik yang sehalus giyok. Rambutnya terurai, dan tubuhnya yang halus bergoyang maju mundur. Wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kepuasan. Wajahnya sehalus giyok, dan dia menggigit bibirnya rat-rat, seolah-olah dia sedang menahan sesuatu. Pada akhirnya, dia tidak mampu menahannya, dan dengan teriakan keras, kecantikannya pun lemas. Dia naik ke tubuh seorang pria, dan dengan nafas yang manis, dia menegur, Chen Jiu, kamu sangat gagah berani. Siapa yang tahu berapa banyak wanita yang akan kamu hancurkan di masa depan? Putri, tidak ada hubungan langsung antara keberanian dan kehancuran wanita. Chen Jiu menyatakan dengan tegas. Huff, kamu baru berusia 17 tahun, dan kamu sudah mempermainkan kami bertiga. Apa yang akan terjadi saat kamu dewasa? Gerutu Kian Siang Yi. Putri, apakah kau sudah jatuh cinta pada Tuan Muda? Mengapa kau tidak menjadikannya menantumu? Chen Lan buru-buru menyarankan. Menantu, saya khawatir dia belum memenuhi syarat. Jika ayahku tahu bahwa dia mempermainkanku, dia pasti akan membunuhnya. Menggelengkan kepalanya, Kian Siang Yi merasa sedikit kecewa. Meskipun dia sangat kuat di bawah sana, ayahku bukanlah seorang wanita. Dia tidak bisa memberikan muka padanya di bawah sana. Kita harus melihat apakah dia orang sungguhan. Beri Tuan Muda beberapa tahun, dan dia pasti akan menjadi naga di antara manusia. Chen Lan berkata dengan percaya diri. Chen Jiu, jika saat itu tiba, kamu tidak boleh melupakanku. Ketika kamu memiliki kemampuan, kamu harus datang menemuiku. Mengerti, Kian Siang Yi menatap Chen Jiu dengan penuh kepahitan. Jelas dia punya perasaan padanya. Aku akan menunggumu, tetapi kau harus datang mencariku. Kalau tidak, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu benar-benar jatuh cinta padaku. Chen Jiu bertanya dengan wajah penuh keraguan. Omong kosong, aku sudah seperti ini denganmu. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Kian Siang Yi menegur dan memukul Chen Jiu. Dia jelas-jelas bertingkah genit. Iya, dia adalah seorang putri. Dia adalah putri surga yang bangga. Tubuhnya sangat halus dan berharga. Jika dia tidak memiliki perasaan terhadap seorang pria, bagaimana dia bisa begitu intim dan ambigu dengan seorang pria? Pubertas, itu hanyalah alasan pemanjaan Kian Siang Yi di lubuk hatinya yang terdalam hingga membuat dirinya mati rasa. Sebenarnya, bukankah alasan dia melakukan semua ini karena dia terpikat oleh pria ini? Bukankah dia sangat mencintainya? Di bawah bimbingan Chen Lan, Kian Siang Yi akhirnya menghadapi perasaannya sendiri. Dia tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Jika dia mencintainya, dia harus mengatakannya. Kamu yakin tidak bercanda? Chen Jiu tidak menyangka Kian Siang Yi akan bersikap begitu terus terang. Dia diliputi oleh kebaikan seorang putri. Dasar bodoh? Jangan bilang kau ingin aku menikah dengan pria lain setelah aku dewasa. Kian Siang Yi berkata dengan marah, Apakah menurutmu aku, Kian Siang Yi, adalah tipe wanita yang mudah bergaul dengan pria? Izinkan saya memberitahu Anda, sepanjang hidup saya, hanya Anda yang pernah melihat atau bermain-main dengan tubuh saya. Siang Yi, jangan gelisah, jangan khawatir, karena kita sudah melakukan ini, aku akan bertanggung jawab padamu. Chen Jiu sudah sampai pada titik ini. Apa lagi yang bisa dia katakan? Jika laki-laki mempunyai perasaan terhadap perempuan, maka selir juga mempunyai perasaan terhadapnya. Di benua Kian Kun, poligami diperbolehkan. Dia tidak peduli berapa banyak wanita yang bisa dia nikahi. Sebagai seorang pria, siapa di antara mereka yang tidak ingin merangkul kecantikan dan menikmati kekayaan yang tak tertandingi? Meskipun awalnya dia tidak mencintai Kian Siang Yi, berbagai karma di antara mereka telah membuat Chen Jiu tidak mungkin menyerah. Cih, jangan terlalu bangga. Siapa yang menyuruhmu bertanggung jawab? Wajah Kian Siang Yi penuh dengan senyuman, tapi dia sebenarnya tidak puas. Kenapa kamu mengatakannya dengan enggan? Apa menurutmu aku hanya akan menikahimu? Izinkan saya memberitahu Anda, Chen Jiu, jika Anda tidak datang mencari saya di masa depan, saya akan mencari delapan atau sepuluh pria lagi untuk dinikahi dan membuat Anda memakai topi hijau. Putri, kau tidak boleh bercanda soal ini. Chen Lan buru-buru mencoba membujuknya. Dia tahu bahwa hal yang paling dibenci pria ini dalam hidupnya adalah dijadikan topi hijau. Benar saja, wajah Chen Jiu langsung menjadi gelap. Kian Siang Yi, jika kamu bersedia menjadi wanitaku, maka tunggulah aku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Tetapi jika kamu setengah hati terhadapku, maka aku akan memintamu untuk segera nyahlah. Tidak akan ada lagi hubungan di antara kita di masa depan. Chen Jiu, kamu, bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Kian Siang Yi langsung menjadi sedih. Tatapannya yang penuh kebencian tak tertahankan. Kian Siang Yi, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu menyukaiku atau tidak? Apakah kamu berencana menghabiskan sisa hidupmu dengan sepenuh hati bersamaku? Chen Jiu dengan tegas bertanya lagi. Aku, tentu saja aku menyukaimu. Tentu saja aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Apakah menurutmu aku seorang pria dan akan menungganginya? Saat Kian Siang Yi berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan tubuhnya dengan keras. Wajah kecilnya memerah, dan dia sangat bertekad. Eh, kalau begitu aku tidak ingin mendengar apa yang baru saja kau katakan lagi. Kau mengerti. Chen Jiu merasa senang, dan lidahnya melunak lagi. Oh, aku mengerti. Kenapa kamu begitu galak? Kian Siang Yi buru-buru setuju. Dia menoleh dan bertanya dengan ramah, Hei, Lan Lan, apakah kamu juga ingin bermain? Setelah bersenang-senang, dia tentu tidak bisa melupakan Chen Lan, yang telah membantunya selama ini. Ah, aku, sebaiknya aku tidak bermain. Chen Lan terkejut dan berkata dengan kecewa. Apa yang salah? Apakah kamu tidak ingin bermain? Atau kamu takut Chen Jiu tidak mengisinkanmu bermain? Kian Siang Yi bertanya dengan ekspresi bingung. Aku, aku tidak mau. Chen Lan berkata dengan nada menentang. Sebenarnya, dia tidak ingin mempersulit Chen Jiu. Dia tahu bahwa Chen Jiu tidak tega melihatnya seperti ini. Jadi, meskipun dia ingin, dia tidak akan mengatakannya secara langsung. Benar-benar, Anda tidak bisa berbohong kepada saya. Saya pikir Anda hanya takut dia tidak mengizinkan Anda bermain, bukan? Kian Siang Yi berkata sambil menatap Chen Jiu dengan ketidakpuasan. Chen Jiu, meskipun Lan Lan adalah seorang pelayan kecil, kamu tidak bisa meremehkannya. Kau bahkan tidak bisa memperlakukan wanita dengan adil. Bagaimana kau bisa mengendalikan kami di masa depan? Kamu mengatakannya seolah-olah kamu mengetahuinya dengan baik. Ada beberapa hal yang kamu tidak mengerti dengan jelas, jadi kamu tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Chen Jiu membalas dengan tidak senang. Aku tidak perlu mengerti apapun. Chen Jiu, biarku beritahu. Di istana, ayahku punya ribuan selir. Aku sudah melihat banyak dari mereka. Jika kau tidak ingin mereka membuat masalah, maka kau harus memperlakukan mereka dengan adil. Kau mengerti. Kian Siang Yi berkata dengan percaya diri. Di masa depan, kamu hanya perlu mendengarkanku. Aku berjanji akan menjaga semua wanitamu dengan baik. Apa kamu percaya padaku? Kamu hanya perlu mengurus dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa punya begitu banyak wanita? Chen Jiu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan. Hei, Chen Jiu, jangan meragukanku. Kalau soal mengendalikan wanita, pengalamanmu jelas tidak sebaik pengalamanku. Kian Siang Yi berkata dengan percaya diri. Oke, izinkan aku bertanya padamu. Lan Lan baru berusia 13 tahun. Jika kamu mengizinkan aku melakukannya dengannya, bukankah itu dosa bagiku? Chen Jiu langsung mengeluh. Meskipun aku, Chen Jiu, sedikit bejat, aku tetaplah pria yang gigih. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku lakukan, dan aku tidak akan melakukannya bahkan jika aku dipukuli sampai mati. 98. Baiklah, kami tahu kamu laki-laki. Kalau tidak, kami tidak akan bermain-main denganmu. Melambaikan tangannya dengan jijik, Kian Siang Yi melanjutkan, memang benar kamu adalah pria dengan semangat yang pantang menyerah, tapi jangan bilang kamu akan membiarkan wanitamu kelaparan dan tidak memuaskannya. Lihatlah Lan Lan, dia sangat menginginkannya, tetapi karena wajahmu sendiri dan moralmu yang merasa benar sendiri, kamu tidak memuaskannya. Tidakkah kamu pikir kamu sangat munafik dan egois? Apa? Aku munafik. Aku egois. Tanyakan pada Lan Lan apakah saya orang seperti itu. Chen Jiu tentu saja tidak akan mengakui tuduhan palsu ini. Jangan bicara tentang Tuan Muda. Dia sangat baik pada Lan Lan. Lan Lan bersedia mendengarkannya. Chen Lan buru-buru mencoba membujuknya. Lihat? Chen Jiu. Lan Lan bahkan tidak berani mengungkapkan isi hatinya di hadapanmu. Beranikah kau mengatakan kau akan menjaganya dengan baik? Kian Siang Yi menegur dengan tidak senang. Ini, Lan Lan, apakah kamu benar-benar menginginkannya? Chen Jiu segera bertanya dengan sungguh-sungguh. Katakan padaku yang sebenarnya. Ya, aku tahu Tuan Muda melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Aku baik-baik saja. Aku bisa menanggungnya. Chen Lan berkata dengan puas. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan memaksa lagi. Oke. Chen Jiu melihat penampilan Chen Lan yang patuh dan puas dan langsung membuka hatinya. Jadi bagaimana jika dia masih muda? Selama dia membutuhkannya, dia akan memberikannya padanya. Sebagai suaminya, bagaimana dia bisa membiarkan dia menderita keluhan seperti ini? Selama mereka tidak benar-benar menjadi satu dan tidak melanggar garis moralitas terakhir, Chen Jiu merasa bahwa dia harus lebih memperhatikan Lan Lan. Mungkin dia terlalu egois di masa lalu. Tuan Muda, jangan memaksakan diri. Lan Lan baik-baik saja. Lan Lan bisa menunggu. Chen Lan buru-buru mencoba membujuknya. Tidak apa-apa. Aku tidak akan memaksakan diri. Lan Lan, dulu aku terlalu sewenang-wenang dan tidak mempertimbangkan perasaanmu. Maafkan aku. Bisakah kamu memaafkanku? Chen Jiu dengan tulus meminta maaf. Di matanya, semua orang sama. Karena dia salah, dia harus meminta maaf. Ah, Tuan Muda, Anda tidak bisa melakukan itu. Tolong jangan katakan itu padaku. Chen Lan kewalahan dengan bantuan yang tak terduga ini. Dia tidak bisa menerimanya. Baiklah, jangan terlalu sopan. Mari kita mulai bisnisnya. Setelah selesai, semuanya akan baik-baik saja. Kian Siang Yi dengan enggan turun dari tubuh Chen Jiu. Bangunan raksasa itu kembali berdiri tegak. Wajah Chen Lan memerah tak terkendali saat dia melihatnya. Dia malu dan senang di saat yang sama. Lan Lan, ayolah. Kamu juga harus bersenang-senang, kata Chen Jiu dengan ramah. Dia juga menantikannya. Meskipun Chen Lan adalah gadis kecilnya, dia belum pernah melihat sinarnya sebelumnya. Sekarang dia punya kesempatan, dia bahkan tidak mau berkedip. Tuan Muda, bisakah kamu tidak menatapku seperti itu? Aku bahkan tidak bisa melepaskannya. Chen Lan cemberut. Baiklah, aku akan membantumu menutupinya. Cepat dan mulai. Kian Siang Yi sangat membantu. Dia segera menekan puncak kecilnya ke atas, dengan kuat menghalangi pandangan Chen Jiu. Putri, Anda memberikan ini kepada saya secara cuma-cuma. Saya tidak akan bersikap sopan. Chen Jiu membuka mulutnya dan makan. Dia sangat puas. Ayo, kamu ingin membunuhku. Bersikaplah lebih lembut, tegur Kian Siang Yi. Chen Lan juga siap. Dia segera menaiki kudanya dan memulai perjalanan kesenangannya. Ah, untuk sesaat, mereka bertiga terjerat bersama. Sungguh indah sekali. Setelah sekian lama, ketika Chen Lan merasa puas, kedua wanita itu berlutut di depan Chen Jiu lagi dan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, yang membuatnya merasa sangat baik hingga dia berada di luar awan. Setelah selesai, mereka tidak lupa menyiapkan makanan untuk Mulan. Mereka bertiga membereskannya, melihat hari sudah larut, mereka buru-buru pergi makan. Benar saja, saat mereka tiba di ruang makan, Mulan sedang makan sendirian dengan wajah muram. Saat melihat mereka bertiga, dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Hei, apa yang kalian bertiga lakukan di kamar setiap pagi? Ah, kami tidak melakukannya. Kami benar-benar tidak melakukannya, Kian Siang Ibu buru-buru menjelaskan. Aku tidak membicarakan hal itu. Aku bertanya padamu apa yang kamu lakukan. Kamu berkumpul bersama setiap hari dan bertindak begitu misterius. Kamu bahkan tidak memberitahuku. Apakah kamu mencoba membuatku dalam ketegangan? Mulan berkata dengan wajah tidak senang. Tidak? Tidak, kami hanya bermain game bersama. Tidak ada apa-apa? Chen Jiu buru-buru menjelaskan. Benarkah tidak ada apa-apa? Mulan ragu-ragu, permainan apa yang sedang kamu mainkan? Kami sedang memainkan permainan antara pria dan wanita. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Kian Siang Ibu sengaja berkata dengan marah. Aku, aku bukannya tidak tahu malu sepertimu. Ayo makan. Mulan melihat bahwa dia tidak mendapatkan alasan dari mereka, jadi dia terus makan. Pada akhirnya, dia tidak lupa bertanya, Di mana puri yang krim milikku? Oh, ini di sini. Kamu benar-benar tidak bisa melupakan ini setiap hari. Kian Siang Ibu menyerahkannya dengan wajah enggan. Huff, tentu saja. Meskipun rasanya aneh di masa lalu, sekarang setelah aku memakannya setiap hari, rasanya semakin enak. Jika aku tidak memakannya di masa depan, aku tidak tahu apakah aku bisa beradaptasi. Wajah Mulan dipenuhi dengan kegilaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencelupkan jarinya ke dalam krim dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tersenyum dan berkata, Cek-cek, rasanya enak sekali. Huff, jalang. Kian Siang Ibu menegur dengan tidak puas. Hei, jaga mulutmu. Kian Siang Ibu, sebagai seorang putri, kamu berlari ke kamar pria lain setiap hari. Apakah kamu pikir kamu adalah orang yang baik? Mulan tidak mundur dan berteriak. Tapi aku tidak munafik seperti sebagian orang. Kamu jelas menginginkan laki-laki, tapi kamu berpura-pura mulia dan berbudiluhur. Kamu terlihat seperti ingin semua pria di dunia mati. Untuk siapa kamu bertindak? Kian Siang Ibu mengejek. Apa, kau lah yang menginginkan seorang pria? Peri ini semurni es dan semurni batu giyok. Bagaimana saya bisa memiliki pemikiran vulgar seperti Anda? Mulan sangat marah hingga dadanya naik turun. Apa, murni seperti es dan semurni batu giyok? Biar aku hitung. Kau sudah merasakan kenikmatan setidaknya sepuluh kali. Aku bahkan tidak bisa menghitungnya dengan dua tangan. Dan kau masih semurni es dan semurni giyok. Jika kau semurni es dan semurni giyok, bukankah semua pelacur di dunia akan menjadi gadis pembawa bunga? Kian Siang Ibu mengejek dengan semakin kejam. Kamu, kamu benar-benar licik. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Titik sakit Mulan terungkap. Dia sangat malu hingga dia ingin merangkak ke dalam lubang dan menyembunyikan wajahnya. Dia menatap tajam ke arah Chen Jiu, jelas menyalahkannya atas segalanya. Dia kemudian pergi dengan marah. Bukankah kata-kata ini terlalu kasar? Kata Chen Jiu dengan tidak senang. Kasar, apa yang Anda tahu? Jika saya tidak memprovokasi dia, bukankah dia akan menjadi mulia dan berbudiluhur selama sisa hidupnya? Dia hanya seorang wanita, namun dia berpura-pura menjadi perih. Apakah dia pikir kita peduli padanya? Kian Siang Ibu sengaja berteriak. Bang, terdengar ledakan keras di luar pintu. Mulan jelas-jelas marah. Ini, Chen Jiu terdiam. Ketiga wanita ini benar-benar tidak mengalami hari-hari damai saat mereka bersama. 99. Eh iya ya, Chen Jiu, lihat ini. Pikiran Mulan terlihat jelas olehku, dan dia tidak berani menghadapinya, jadi dia segera melarikan diri. Kian Siang Ibu dengan keras mengejek Chen Jiu. Bang, Mulan kembali lagi. Dia menatap Kian Siang Ibu dan berkata dengan tidak senang, siapa yang kamu bilang kabur? Tidak bisakah aku keluar dan meludah? Mengapa, Anda tidak tega meninggalkan pria ini? Apakah kamu takut kami akan merebutnya darimu? Itu sebabnya kamu kembali. Kian Siang Ibu mencibir lagi. Kamu, Kian Siang Ibu, kamu telah memprovokasiku berulang kali. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Mulan berkata dengan wajah dingin. Ya ampun, kakak Jiu, dia ingin memukulku. Kau harus melakukan sesuatu. Kian Siang Ibu segera bersembunyi di samping Chen Jiu dan menatap Mulan. Aku tidak takut padamu dengan perlindungan kakak Jiu. Mari kita bicara dan jangan berkelahi. Mari kita lihat siapa yang akan menang. Chen Jiu, Minggir, aku harus memberi pelajaran pada Putri Dekian hari ini. Kata Mulan dengan wajah pucat. Baiklah, Mulan, dia masih muda. Jangan merendahkan dirimu sampai ke levelnya. Ini bukan masalah besar di antara kita. Chen Jiu dengan cepat menjadi pembawa damai. Apa maksudmu ini bukan masalah besar? Mulan tidak puas. Benar, kamu sudah tidur dengannya dua kali. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Kian Siang Ibu juga membantu membantahnya. Jangan katakan apapun. Mulan memelototinya dan berteriak sekali lagi. Chen Jiu, meskipun aku tidak akan menjalankan tanggung jawabmu, setidaknya kamu harus memiliki hati nurani sebagai pribadi. Oke. Bagaimana mungkin aku tidak berperasaan? Chen Jiu merasa bahwa dia telah dianiaya. Apa hubungannya dengan dirinya? Ketika wanita bertengkar, mereka tidak memainkan kartunya sesuai dengan akal sehat. Chen Jiu pernah mengalaminya sendiri. Setelah itu, keduanya mengobrol tanpa henti dan bertengkar cukup lama. Mereka mengepung Chen Jiu, menyebabkan dia mengalami sakit kepala yang parah. Mulan, kamu telah ditiduri oleh pria ini dua kali. Kedua kali, kamu telah ditiduri olehnya. Apakah kamu berani mengakuinya? Kian Siang Ibu tiba-tiba bertanya dengan ekspresi serius sambil memarahinya. Aku, aku tidak menikmatinya. Mulan menjelaskan dengan wajah merah. Kalau begitu, apakah kamu berani bersumpah? Kian Siang Ibu berkata dengan nada meremehkan. Tidak menikmatinya. Jika Anda tidak menikmatinya, bagaimana Anda bisa menyembuhkan racun Anda? Anda bisa melakukannya, tetapi Anda tidak berani mengakuinya. Ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh peri dari sekolah Kian Kun. Aku, aku menikmatinya. Apa, apakah kamu iri? Mulan sangat marah hingga dia menjadi gila. Dia memutuskan untuk membiarkan semuanya berlalu. Dia mengabaikan citranya sebagai peri dan mulai melawan Kian Siang Ibu. Oh, Anda akhirnya bersedia mengakuinya, karena rasanya sangat nikmat, lalu mengapa kau masih berpura-pura suci dan berbudiluhur? Kau jelas-jelas telah berubah menjadi sepatu rusak, namun kau masih berpura-pura menjadi seorang bodhisattva sepanjang hari. Kau seorang pelacur, namun kau masih ingin berpura-pura suci, tahukah kau? Kian Siang Ibu memprovokasi lagi. Aku, kau bicara omong kosong. Aku terpaksa melakukan itu. Mulan menggertakkan giginya. Dia jelas tidak mau mengakui tuduhan tak berdasar ini. Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya padamu. Karena tubuhmu sudah tidak suci lagi, apakah kau masih ingin dipermainkan oleh pria lain di masa depan? Kian Siang Ibu bertanya lagi. Huff, aku tidak akan membiarkan pria manapun menyentuh tubuhku dalam kehidupan ini. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhnya, kata Mulan tanpa perasaan. Apakah kamu bercanda? Kamu tidak akan tetap melajang seumur hidupmu, kan? Kian Siang Ibu tercengang. Bahkan jika aku tetap tidak menikah selama sisa hidupku, lalu kenapa? Wajah Mulan tegas. Oh, aku mengerti. Kau tidak bisa melupakannya, kan? Kamu masih menyukai Chen Ji-u di hatimu, kan? Kau ingin dia memberimu lebih banyak kebahagiaan, bukan? Kian Siang Ibu berkata saat dia menyadari sesuatu. Tidak, jangan bicara omong kosong. Jangan memfitnah reputasiku. Kalau tidak, meskipun kamu seorang putri, aku tidak akan sopan lagi. Kata Mulan dengan dingin. Jangan khawatir. Mempublikasikan masalah ini tidak akan ada gunanya bagiku. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya menyebar di kekaisaran Grand Kian. Kian Siang Ibu melanjutkan, hanya saja aku tidak menyukai penampilanmu yang berbudiluhur dan berbudiluhur. Bisakah kamu berhenti berpura-pura di masa depan? Apa yang aku pura-purakan? Bagaimana diriku di masa lalu adalah bagaimana diriku saat ini? Aku sama sekali tidak berpura-pura, kata Mulan dengan tidak senang. Apakah begitu? Anda adalah seorang peri yang murni dan berbudiluhur di masa lalu, tetapi sekarang Anda adalah seorang wanita yang sudah menikah. Bagaimana bisa sama? Tidak apa-apa jika kamu tidak mematuhi dengan cermat kebajikan seorang wanita, tetapi kamu benar-benar berpura-pura di depan kami sepanjang hari. Tidakkah kamu merasa bahwa kamu sangat munafik? Kian Siang Ibu sekali lagi bertanya. Baiklah, baiklah. Berhentilah bertengkar. Jika kalian terus bertengkar, aku akan pergi. Chen Jiu benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi dan berdiri dengan dominan. Menoleransi wanita adalah sikap seorang pria, tetapi menoleransi mereka secara membabi buta adalah sikap pengecut. Chen Jiu jelas tidak akan berkompromi di depan seorang wanita. Jangan pergi. Aku akan pergi dulu. Huff. Mulan masih tidak bisa menahan diri untuk tidak malu. Karena tidak dapat menang melawan Kian Siang Ibu, dia mundur terlebih dahulu tanpa daya. Ini, Kian Siang Ibu, kau agak keterlaluan hari ini. Chen Jiu mengingatkannya dengan serius. Chen Jiu, jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku menyukaimu, jadi tentu saja aku tidak akan membiarkan wanitamu jatuh ke tangan orang lain. Kian Siang Ibu menepuk dada kecilnya dan berkata dengan puas, lihat, setelah latihanku, Mulan ini akan segera benar-benar ditangkap olehmu. Apakah begitu? Saya kira tidak demikian. Sudah cukup baik dia tidak mencari masalah denganku. Chen Jiu menghela nafas, dia tidak berani berharap terlalu banyak. Tuan Muda, saya merasa apa yang dilakukan putri kali ini masuk akal. Kita harus membangunkan Mulan dan memberitahu dia bahwa dia hanyalah seorang wanita, bukan perih. Selain itu, dia seharusnya tidak meremehkan Tuan Muda. Chen Lan jarang setuju. Tapi untuk membuatnya jatuh cinta padaku, aku khawatir itu tidak mudah. Chen Jiu masih tidak punya banyak harapan. Apakah ini akan berhasil atau tidak, kita akan tahu setelah mencobanya. Tuan Muda, tunggu saja pertunjukan yang bagus. Chen Lan dan Kian Xiangyi saling memandang dan tersenyum. Mereka berdua memiliki kartu di lengan baju mereka dan sangat percaya diri. Kalau begitu, haruskah aku tetap pergi dan memahami pedang bersamanya hari ini? Chen Jiu mau tidak mau bertanya. Tentu saja kamu harus pergi. Jika kamu tidak pergi dan memperbaiki hubunganmu dengannya, bagaimana bisa? Kedua wanita itu dengan cepat menganggup dan setuju. Baiklah, aku lega mendengarmu mengatakan itu. Kalau tidak, aku pasti mengira kamu sengaja mencoba mengusir Mulan. Chen Jiu merasa jauh lebih baik. Selama ketiga wanita itu tidak saling memberontak, maka tidak akan ada masalah besar. Chen Jiu, apakah kamu tidak terlalu meremehkan kami? Walaupun kita bisa merasa iri, kita masih bisa dengan jelas membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terlebih lagi, jika gadis seperti ini menjadi adik perempuanku, aku akan bisa menjaganya di masa depan. Itu juga akan memberiku banyak perhatian, Kian Xiangyi tidak bisa menahan perasaan bangga pada dirinya sendiri. Apakah kau membuatku menikahinya demi dirimu sendiri, atau demi aku? Chen Jiu terdiam. Selamat Natal semuanya. Jika Anda menyukai buku ini, silakan tambahkan ke koleksi Anda, beri peringkat, dan rekomendasikan. Xiao Pan akan sangat berterima kasih. Seratus. Di ruang samping kediaman King Xin, ada seorang wanita yang cukup makan, kaya raya, tinggi, dan langsing. Dia halus dan halus, dengan sosok anggun dan kulit halus. Dia duduk di bangku di kamar. Lengan seputih saljunya bersandar di meja bundar, gemetar lembut. His, his, air mata wanita cantik itu mengalir di pipinya seperti hujan. Dia menangis begitu keras hingga dia terlihat menyedihkan. Wajah ovalnya yang cantik dan mulus dipenuhi air mata. Dengan derit, pintu terbuka. Wajah Chen Jiu penuh kejutan dan sakit hati. Mulan, kamu, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu menangis seperti ini? Siapa yang membuatmu marah? Katakan padaku, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Bodoh, apa kamu tidak tahu apa yang terjadi padaku? Jangan bersikap bodoh padaku, tak satupun dari kalian yang baik. Kalian semua bajingan tak berperasaan. Mulan memarahi Chen Jiu dengan keras. Oh, aku mengerti. Mulan, jangan bilang kau masih marah pada Kian Siang Yi. Chen Jiu tiba-tiba mengerti dan menasihati, mengapa kamu harus melakukan ini? Kian Siang Yi masih sangat muda. Dia masih anak-anak. Dia tidak tahu apa-apa. Jika kamu marah padanya, bukankah itu akan membuat kita terlihat terlalu berpikiran sempit? Siapa yang berpikiran sempit? Mata mana yang melihatku bersikap picik? Aku sama sekali tidak marah padanya. Aku marah karenamu. Kau tahu itu. Mata besar Mulan yang indah dipenuhi dengan kebencian saat dia mengarahkan ujung tombaknya ke Chen Jiu. Kamu marah karena aku. Ini, dari mana asalnya? Kamu harus tahu kalau aku tidak menyelah sama sekali saat kalian berdua bertengkar. Chen Jiu berteriak bahwa dia dianiaya, dan dia mengeluh tanpa henti karena dianiaya. Kau masih tahu bahwa kau tidak mengatakan sepatah katapun. Aku bilang, kau pria yang hebat. Bagaimana kau bisa membiarkan dia menindasku? Kau tidak tahu bagaimana cara membantuku. Tegur Mulan. Mengapa aku harus membantumu? Chen Jiu bingung. Apa, kamu? Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Tidak peduli apapun, dia sudah melakukannya dua kali untukmu. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan perasaan, setidaknya kamu harus peduli dengan tubuhnya, kan? Mulan sangat marah sehingga dia berkata tanpa malu, aku belum pernah melihat pria pengecut sepertimu. Apakah kamu hanya akan melihat wanitamu diganggu dan tidak melakukan apa-apa? Eh, kamu sekarang mengakui kalau aku seorang pria. Bukankah kamu bilang aku nakal? Chen Jiu bertanya balik. Kamu, kenapa kamu berpikiran sempit? Mulan memarahi dengan marah. Haha, Mulan, asal kamu mau mengakui bahwa aku seorang pria, maka kamu bisa yakin bahwa aku akan membelamu lain kali dan memberi pelajaran pada putri yang tidak patuh itu. Bagaimana? Chen Jiu langsung menepuk dadanya dan berjanji. Benar-benar, jangan berbohong padaku. Mulan masih khawatir. Bagaimana kamu akan memberinya pelajaran? Bagaimana menurutmu jika aku menamparnya? Kata Chen Jiu dengan nada mendominasi. Itu terlalu kejam. Ubah ke yang lain. Mulan juga merasa itu terlalu kasar. Kalau begitu aku akan mempermalukannya. Aku akan mempermalukannya dengan benar. Aku akan membuatnya memperlakukanmu seperti kucing saat dia melihatmu di masa depan. Oke. Chen Jiu berkata dengan serius. Benar-benar, jika Anda benar-benar bisa melakukan itu, itu bagus. Aku sangat benci melihatnya sekarang. Mulan melampiaskan amarahnya, lalu memutar matanya dan berkata dengan curiga, Chen Jiu, apakah kamu bercanda? Aku bisa membuat janji kelingking denganmu. Gantung dirimu? Kata Chen Jiu serius. Baiklah, kalau begitu aku percaya padamu. Aku akan membuat janji kelingking denganmu. Saat Mulan mengatakan itu, dia segera mengaitkan jari kelingkingnya dengan jari kelingking Chen Jiu dan menggoyangkannya dengan lembut. Janji kelingking, gantung dirimu. Kamu tidak dapat mengubahnya selama seratus tahun. Siapapun yang curang adalah anak anjing. Iya, siapapun yang berbuat curang adalah anak anjing. Chen Jiu merespons dengan sangat tulus. Akhirnya, Mulan berhenti menangis dan tersenyum. Ha, Mulan kembali bahagia dengan air mata di wajahnya. Dia berkata, Chen Jiu, jangan terlalu kejam. Beritahu dia bahwa dia salah. Jangan membuatnya takut. Tentu saja, tentu saja. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Chen Jiu berjanji. Dia mengambil Mulan ke tangannya dan memeluknya erat. Dia memandangnya dengan penuh kasih sayang dan berkata, saya minta maaf karena Anda telah diperlakukan salah. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Merasakan cengkeraman kuat dan pelukan erat ini, Mulan mau tidak mau meringkuk ke arahnya dengan lembut. Dia merasa sangat hangat dan puas. Dengan lembut membelai, tangan besar Chen Jiu tanpa sadar meluncur di atas punggung si cantik yang seperti batu giok dan naik ke pantatnya yang gagah untuk mencubit. Kemudian, dia berbalik dan menutupi puncak seperti batu giok di depannya. Si cantik dicubit hingga wajahnya memerah dan dia mengerang tak tertahankan. Mulan, kamu cantik sekali. Aku mencintaimu. Melihat kecantikan seperti peri dengan pipi kemerahan, lembut dan memikat, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan menciumnya. Jika ada kesempatan, dia tidak akan keberatan pergi ke gunung Wu dengan keindahan ini lagi. Dia bahkan mulai membayangkan menggunakan gerakan-gerakan itu dalam pikirannya. Jangan, jangan lakukan ini. Pada saat kritis, Mulan tiba-tiba bereaksi. Dia menundukkan kepalanya untuk menghindari ciuman Chen Jiu dan melepaskan diri dari pelukannya. Lan R., aku sungguh mencintaimu. Chen Jiu melangkah maju dan menyatakan perasaannya dengan tegas. Chen Jiu, aku ingin sendiri. Kamu boleh keluar. Wajah Mulan tiba-tiba menjadi dingin. Tampilan penuh gairah tadi benar-benar hilang. Ini, melihat Mulan seperti ini, Chen Jiu juga tahu bahwa tidak ada peluang hari ini. Dia hanya bisa pergi dengan enggan. Kalau begitu kamu bisa sendiri. Aku tidak akan memahami pedang hari ini. Aku akan keluar dulu. Mem, terima kasih, Chen Jiu. Mulan menganggup penuh terima kasih dan memperhatikan Chen Jiu pergi. Kemudian dia menutup pintu dengan rapat dan tubuhnya terangkat naik turun dengan kasar. Wajahnya yang cantik dan bibirnya yang putih seperti mutiara terkatup rapat. Dia memukul tubuhnya sendiri dengan keras dan memarahi. Mulan, mengapa kamu begitu tidak berguna? Bagaimana kamu bisa begitu mudah ditangkap oleh bocah yang suka bersenang-senang itu? Kau harus tahu bahwa kau adalah peri yang mulia dan tak tertandingi. Kaulah satu-satunya di dunia ini. Sulit untuk menemukan orang lain di dunia ini. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Tapi, pelukannya, sentuhannya, benar-benar membuatku merasakan sesuatu. Seolah-olah aku tidak bisa menahannya. Kenapa ini? Mulan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak dapat memahami perubahan dalam hatinya. Tidak, aku tidak boleh membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Dua kali itu sudah terlalu mudah baginya. Jika seorang peri bermartabat sepertiku menikahi bocah nakal seperti itu, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Mulan dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusir Chen Jiu dari hatinya. Takut. Mulan juga takut jika masalah antara dia dan Chen Jiu tersebar di masa depan. Semua orang akan mengira dia telah kehilangan keperawanannya karena Chen Jiu dan tidak punya pilihan selain menikah dengannya. Semua orang akan mengira dia adalah wanita jalang yang tidak punya pendapat sendiri. Dia akan mengikuti siapapun yang berhubungan dengannya. Terima kasih.